Oke guys, satu yang cerah karena sudah memasuki musim kemarau, oke, gimana caranya supaya akun sound on kita yang dari agregator itu bisa sinkron dengan yang di Youtube, guys. Oke, saya akan contohkan, perlihatkan akun saya yang sudah sinkronisasi, guys, akun official artist ya, guys. Oke guys, sinkronisasi antara official channel yang ini dan channel topik yang Youtube musik, guys. Oke guys, antara channel official yang ini, guys, nah ini channel official saya ya, guys, yang tayang video ini adalah yang khusus tutorial. Dan ini hasil AI-nya, hasil lagunya, saya lempar ke sini, guys, ke channel yang mas stage ini, oke. Ketika kalian sudah upload lagu di agregator dan sudah disetujui dan lagunya sudah tayang, kemudian lagu tersebut akan dibuatkan channel topik, guys. Nah, ini adalah channel topik yang dari agregator. Oke, channel topik ini, dia sebetulnya untuk Youtube musik, guys. Jadi kalau di Youtube musik seperti ini, kalian buka khusus Youtube musik, kalian cek nama artis kalian sendiri, akan muncul list lagu atau playlist lagu yang sudah dibuatkan dari agregator. Nah, ini adalah list-list lagu yang sudah saya bikin yang ada di channel topik ini, guys. Nah, Youtube musik ini sama dengan streaming platform lainnya, kayak Spotify, TikTok musik, dan lain-lain. Nah, gimana caranya channel ini digabung dengan channel official kita? Dan saya sudah coba, guys, saya akan perlihatkan channel official saya yang sudah digabung dengan Youtube topik tadi, guys. Oke, kita cek, kita cek videonya. Oke, ini videonya belum monet, ya, guys. Oke, guys, doakan semoga channel ini juga cepat monet. Nah, ini adalah lagu yang official, guys. Jadi, saya sudah upload ulang juga beberapa lagu yang sudah saya upload ulang, tapi videonya saya edit lagi, saya buat lagi, sedemikian rupa, sesuai dengan tema lagunya. Jadi, ini videonya, saya katakan video regular atau konten regular dari official channel. Nah, yang topiknya ini di mana, guys? Kita cek balik lagi ke dashboard channel official. Nah, ini, guys. Nah, jika dicek di release, ini, guys, nah, ini ada tab baru, ya, guys. Tab baru dari, nah, ini adalah isinya, tab baru yang isinya sama dengan channel topik tadi, guys. Jadi, yang channel topik tadi yang di Youtube musik, ini, guys, ini sudah masuk ke tab release yang ada di channel official. Dan lagu-lagunya sama, guys. Ini adalah lagu-lagunya sama dengan yang ada di Youtube musik, karena sudah jadi satu. Dan kelebihannya juga, subscribernya juga digabung, guys. Jadi, jumlah subscriber yang ada di Youtube musik dan ada yang di official, dia akan gabung. Dan ini terlihat di dua-dua channelnya, guys. Di sini, ya, guys, ini yang official segini. Dan yang di Youtube musik juga jumlahnya sama. Kita cek lagi, kita ketik. Nah, ini, guys. Ini jumlah subscribernya sama dengan yang official. Dan ini list lagunya. Gimana untuk analitiknya? Untuk analitiknya, keuntungannya digabungkan, guys. Kita bisa lihat analitik per lagunya. Dia diputar berapa? Oke, kita cek analitik. Nah, guys, bisa dilihat sama seperti video regular lainnya. Ini adalah keterangan perharinya diputar lagu. Ada keterangan. Di sini ada satu video, satu pemutaran. Ini yang kotak-kotak. Ini adalah lagu yang di Youtube topic, ya, guys. Atau Youtube musik. Nah, ada lagu yang diputar. Itu masuk analitiknya ke Youtube official. Nah, tapi di sini campur, ya, guys. Ini adalah campur analitiknya antara yang official dan yang topic. Gimana kalau ingin terlihat analitik yang lebih detail? Oke, kita klik. Nah, ini, guys. Ini adalah analitiknya yang sudah lebih detail lagi. Kita bisa lihat sumber-sumber pemutarannya dari mana. Nah, sumber pemutarannya bisa terlihat lumayan agak detail, ya, guys. Ini di sini ada keterangan-keterangan, ya, guys. Dari playlist, endscreen, dan suggest video. Ini sangat berguna untuk analitik kita, guys. Beda dengan yang Youtube topic sebelum digabungkan. Nah, jika sebelum digabungkan, kita seperti ini, kita nggak tahu, guys. Sumber-sumbernya dari mana, traffic-nya seperti apa, kita nggak tahu. Tapi kalau setelah digabungkan seperti ini, kita jadi tahu ada insight-nya yang kita bisa analisa, ya, tentunya, nanti, guys. Rates-nya terlihat, engagement-nya juga terlihat, audience-nya juga terlihat, ya, hampir mirip dengan yang video regular, ya, guys. Nah, ini, guys, untuk jam tayang juga menambah, ya, guys. Nah, asalnya sebelumnya jam tayangnya hanya baru seratusan jam tayang, guys. Setelah digabung, tentunya nambah jam tayang, ya, guys. Jadi, sangat beruntung sekali, guys. Jadi, kita bisa mendapatkan jam tayang dari pemutaran yang Youtube Musik atau Topik, dan dari jam tayang pemutaran video yang regular. Langkah seperti ini, guys, kalau dilakukan konsisten, ini bakal cepat membantu kita untuk proses pengejaran jam tayang yang 4.000 itu, guys. Dan cepat dimonetisasi. Semoga, ya, guys, kalian bisa coba hal ini, guys. Karena saya juga akan mengejar jam tayang juga di sini, guys. Tapi kurangnya di sini, guys, untuk cover dan untuk deskripsi tidak bisa ditambahkan atau dirubah, guys. Sudah di-lock, gitu, guys. Ini kunci, tidak bisa dirubah. Kita hanya bisa melihat analitiknya saja. Oke, caranya bagaimana untuk menggabungkan kedua device tersebut? Oke, kita langsung saja ke sound-on, guys. Nah, di sound-on ini, guys, kalian masuk ke release dan klik bagian, ini, guys, artis. Nah, di sini ada list artis yang ada di dashboard kalian, ya, guys. Nah, sebelumnya ini, guys, tiap artis di sini ada link khusus, guys, yang ada berlogo YouTube. Yang ketika di-klik, akan ada menu yang untuk menggabungkan butuh tepik dan ofisial. Tapi karena sekarang tidak tahu kenapa ada masalah seperti ini, apa mungkin sedang maintenance. Ketika saya mengejukan itu, ini ada, guys, ada link-nya, ada tombol-nya. Dan ternyata ketika saya akan proses itu, tombol-nya sudah hilang, sudah seperti ini, guys. Jadi saya langsung coba hubungi pihak sound-on-nya. Kalian bisa nanya di sini, ketik saja, hubungi bantuan dari sound-on. Kalian ceritakan bagaimana keinginan kalian. Oke, kalau saya akan menanyakan bagaimana cara menggabungkan sinkronisasi dengan channel YouTube saya. Langsung kirim. Oke, setelah itu, dari pihak sound-on-nya akan balas melalui email, guys. Nah, ini adalah balasan dari sound-on, ya, guys. Jadi dikasih keterangan, seperti tadi, bisa mengakses release management artis dan penggabungan. Nah, ini sebelumnya saya sudah lakukan ini. Memang ada, ya, guys, tadi sebelumnya ini ada channel, ada link buat menggabungkan di sini, ada logo YouTube. Tapi karena saya lama nggak proses, ini hilang lagi, guys, si link-nya. Jadi saya setelah ini email kembali, guys. Jadi saya ceritakan, saya tidak menemukan tools yang menggabungkan ke YouTube dan ada screenshot-nya juga. Dan kemudian dari sound-on-nya, dan kemudian dapat feedback lagi, guys, dari sound-on. Di sini ada keterangan. Setidaknya channel artis memiliki satu video publik yang terkait dalam rilisan yang ada di topik channel tersebut. Ya, sudah saya lakukan juga, guys. Jadi, ada lagu yang sama, ya, guys. Yang setelah di-upload di sound-on, dan ada lagu yang sama juga yang sudah di-upload ke YouTubenya. Dan direkomendasikan ada tiga rilisan, ya, guys, dalam topik channel tersebut. Yang sama dengan lagu yang di-official. Dan sebelah itu, diminta untuk memberikan nama artis dan link YouTube channel. Oke, saya sudah lakukan ini juga, dan saya sudah balas. Dan setelah itu dapat feedback juga dari sound-on-nya. Oke, dan setelah satu bulan, guys, akhirnya. Dan saya mendapatkan email dari YouTube bahwa ada keterangan bahwa channel saya akan digabung. Atau di-merger, ya, guys. Bahwa subscriber dan channelnya juga guys Itu digabung Menjadi satu official artist channel Yang udah ada keterangan logo musiknya ini ya guys Oh iya Untuk channel artis dan channel official Usahakan namanya harus sama ya guys Oke yang official channel juga mas stage Dan yang youtube musik atau topik juga mas stage Jadi satu nama ya guys Jadi bisa digabungkan Saratnya itu harus satu nama Tidak bisa tidak guys Wajib Oke guys dari mas stage itu aja guys Semoga membantu Bila kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar Dan kalian bisa dengarkan lagu-lagu mas stage Lagu-lagu mas stage versi AI Sama yang seperti kalian bikin juga Kalian bisa dengarkan disini ya guys Di youtube topik mas stage Atau youtube musik Kalian bisa dengarkan sampel-sampelnya Oke guys terus berkarya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya